Bapak-Ibu acara akan segera kita mulai mohon untuk seluruh peserta menyalakan videonya Serta untuk suaranya di mute semua Baik, acara kita mulai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak-Ibu Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan, Rahayu Yang terhormat Pembina acara apel pagi pada hari ini Serta yang saya terhormati Bapak-Ibu-Ibu peserta apel pagi Puji syukur malah kita menjadikan kehadiran Allah SWT Karena atas lima hidayah dan inayahnya Kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini Dalam keadaan sehat tanpa suatu perang apapun Pada kesempatan ini Perkenankan saya untuk membuka dan memulai acara apel pagi pada hari ini tanggal 8 Juli 2021 Ada pun pemaparan materi nanti akan dibawakan oleh yang pertama dari Ibu Ika Pratiwi SH serta dari Bapak Gatut Ekonormantio SS Untuk mempersingkat waktu Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Ika Pratiwi SH mengenai pemutakhiran data BKN Waktu dan tempat kami persilakan Monggo Ibu Ika Suara saya bisa didengar Bapak-Ibu semua Selamat pagi semuanya Terima kasih atas waktunya Mas Aden Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Sukronedi Kepala BPJP Provinsi Jawa Tengah Yang terhormat Ibu Septina Wardani Selaku ke Subak TU BPJP Provinsi Jawa Tengah Dan yang terhormat Bapak Ibu semua peserta apel pada pagi hari ini Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga Sehingga pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang Kesehatan Sehingga dapat mengikuti kegiatan apel pagi hari ini Tanpa kekurangan sesuatu apapun Doa juga senantiasa selalu kita panjatkan Kepada teman-teman kita Keluarga kita Saudara-saudara kita Yang saat ini Terkena musibah atau ujian Sedang isolasi mandiri Karena mungkin kontak erat Atau terkonfirmasi COVID-19 Semoga cepat diberikan kesehatan Dan dapat beraktifitas kembali Dan berkumpul bersama kita Amin Jadi Bapak-Ibu yang kami hormati Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pembawa acara Mas Aden pada pagi hari ini Saya akan menyampaikan sedikit informasi Terkait dengan Pemutahiran data ASN Pemutahiran data mandiri ya tentunya ya Secara elektronik Oleh ASN Ada beberapa tayangan yang mungkin akan Saya sampaikan tidak banyak Mungkin Mas Aden bisa dibantu Mohon izin Pak Sukron Ibu Dhani untuk menyampaikan sedikit informasi Penting Kepada Bapak-Ibu semua Pemutahiran data mandiri dan PPT Atau pimpinan pejabat tinggi non-ASN Secara elektronik tahun 2021 Melalui aplikasi My SAPK Jadi Sesuai dengan keputusan dari Kepala BKN Nomor 87 tahun 2021 Bahwa setiap ASN dan PPT non-ASN itu Wajib melakukan Pemutahiran data Secara mandiri dan elektronik Yang nanti Waktunya nanti akan saya sampaikan Di slide berikutnya Kemudian sudah ditindaklanjuti juga Dengan nota dinas Kepala BPJP Provinsi Jawa Tengah Nomor 2316 Garis miring F7.4 Garis miring KP Titik 09.00 Tahun 2021 Tanggal 2 Juli kemarin Jadi Pemutahiran data Mandiri ASN itu Bagaimana sih Dan Kenapa itu Dilakukan Jadi Slide berikutnya Mas Jadi Pemutahiran data ini Sebenarnya sudah Bapak-Ibu lakukan Beberapa tahun yang lalu Mungkin kalau ingat Dulu pernah Menuliskan Lembaran PUPNS itu Secara Tertulis Di dalam kertas Berlembar-lembar Nah itu Mungkin ini adalah sama Tetapi yang kita lakukan saat ini Adalah Pembaharuan data Atau pemeranian data Secara elektronik Yang nanti akan Lebih Lebih cepat Lebih mudah Dan tentunya bisa diakses Dimanapun ya Seasal ada internet Tentunya Nah permasalahannya Kenapa Ya ini Berangkat dari Banyaknya data Pegawai Ada data ganda Data yang tidak lengkap Tidak akurat Dan bahkan Ada data yang hilang Sehingga memang BKN sendiri Mengeluarkan kebijakan Untuk melakukan Pemutahiran data ini Secara berkala Nantinya Dan untuk tahun ini Secara elektronik Dan mandiri itu Nah tujuannya Tidak lain Itu tadi Agar data yang selamanya ada Bisa akurat Terkini Dan terpadu Dan ini bisa menjadi Satu atap Harapannya seperti itu Juga untuk mewujudkan Sistem pemerintahan Berbasis elektronik Atau SPBE Paperless Kalau dulu Harus diumpuk-umpuk Di kertas Begitu Bapak Ibu sudah menulis Susah payah Sekarang Kita Secara elektronik Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa verifikasi sendiri Bisa mengupdate Data itu sendiri Sesuai dengan Penambahan Atau perubahan-perubahan Yang terjadi Setiap saat Gitu Oke selanjutnya Masa Den Kapan Pemutahiran data ini Dilakukan Itu Dari bulan Juli Sampai dengan Oktober 2021 Bapak Jadi Dan ini Untuk sementara Itu diwajibkan Untuk Seluruh PNS Karena memang Untuk masuk Kemarin pakai NIP Jadi untuk Teman-teman Yang non-PNS Kemarin saya sempat Konsultasi ke Biro juga Belum Ini ya Belum Belum bisa dilakukan Jadi saat ini Wajib Bagi PNS dulu Seperti itu Ya selanjutnya Mas Nah Secara umum Mekanisme Yang akan Nanti dilakukan Oleh pegawai Untuk Pemutahiran data Ini Yang pertama Tentunya adalah Login Atau aktifasi Aplikasi MySAPK itu Sendiri Ini bisa dilakukan Melalui HP Yang berbasis Android Sementara Hanya itu dulu Yang bisa Maupun melalui web Nah Login Dan aktifasi Ini adalah Langkah pertama Yang Bapak Ibu Wajib lakukan Di bulan Juli ini Jadi Pertama-tama Yang dilakukan Hanya itu dulu Ya Bapak Ibu Karena Terus terang Sampai saat ini Juga Belum Belum bisa Untuk melakukan Pemutaran data Sampai pagi ini Nah setelah Login Dan aktifasi Nanti yang dikasih Data pribadi Atau profil Pegawai Itu nanti ada Informasi dasar Data utama Golongan Jabatan Kemudian Ada riwayat Golongan Nah ini Yang perlu Bapak Ibu Cermati Adalah nama Tentunya nama Dan nip Karena bisa jadi Mungkin Ejaannya Ada yang belakangnya Huruf I Itu disitu Y Misalnya Nah Kemudian Misalnya N-nya Satu Harusnya disitu Tertulis dua Nah ini yang Silahkan Bapak Ibu Nanti cermati Jadi poin pertama Dan kedua Ini yang Bapak Ibu Harus lakukan Di bulan Juli Gitu Nah Yang ketiga Setelah nanti Proses cek dan Veriferasi data Pribadi Kemudian nanti Adalah usul Pemutahiran Datanya Atau Permejaan Datanya Yang nanti Akan dilakukan Mandiri Oleh Bapak Ibu Sendiri Jadi disitu Nanti ada 12 item Yang perlu Di update Yang perlu Di input Mulai dari Riwayat CPNS Sampai Dengan nanti Riwayat Jabatan Jadi mungkin Untuk yang Angkatan Atau CPNS Tahun 90 Atau 2000 Mungkin Akan Memperlukan Waktu Lebih Banyak Karena Riwayat Jabatannya Golongannya Itu mungkin Akan Justru Lebih banyak Tentunya Daripada Teman-teman Yang Angkatan Angkatan Baru Kemudian Yang terakhir Itu adalah Proses verifikasi Yaitu Nanti akan Dilakukan oleh Admin Unit Kerja Atau Satker Dan Admin Organisasi Atau Biro SDM Akhir Nanti adalah Persetujuan Atau Approve Itu nanti Oleh BKN Mas Aden Lanjut Mas Aden Yang terakhir Ini Bapak Ibu Tadi Sudah Empat Langkah Atau Secara Umum Tadi Mekanismenya Adalah Seperti Itu Hingga Bulan Oktober Saya Ulang Kembali Ini Yang Penting Sekali Untuk Dilakukan Adalah Di Bulan Juli Ini Aktivasi Akun MySAPK Itu Sendiri Jadi Silahkan Nanti Membuka HP Yang Belum Kemudian Atau Melalui Web Itu Tadi Bukalah Di HTTPS Garis MISAPK .bkn .go .id Itu Alamatnya Di Nanti Akan Tertar Username Password Dari Bapak Ibu Semua Untuk Username Silahkan Mengisi 18 digit Jangan Sampai Terlewat Kemudian Password Ini Kemarin Sudah Disetting Oleh Biro SDM Itu Menggunakan NIK Jadi NIK Yang Tertera Pada PTP Bapak Ibu Semua Nah Kemudian Apabila Ternyata NIK Itu Nanti Tidak Bisa Untuk Membuka Karena Harusnya Bisa Karena Itu Semua Templatenya Pada NIK Semua Sudah Disetting Sedemikian Rupa Terpaksanya Nanti Tidak Bisa Menggunakan NIK Atau Bapak Ibu Ternyata Telah Mengubah Dengan Password Lain Nanti Akan Ada Pemberitahuan Terkait Dengan Password Yang Pemberitahuan Password Akif Di Email Bapak Ibu Yang Sudah Didaftarkan Di BKN Kalau Email Nya Lupa Juga Silahkan Menghubungi Kepegawaian Nanti Akan Kami Rekap Dan Kami Aktifkan Melalui Akun Admin Satker Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Sampai Di Sini Nanti Kami Nyuun Kerjasama Dari Bapak Ibu Semua Sepir Juli Monggo Silahkan Untuk Mengaktifkan Akun Tersebut Dipastikan Bapak Ibu Bisa Masuk Dulu Aja Untuk Pemutahiran Datanya Nanti Akan Kami Sampaikan Apabila Memang Sudah Akses Ini Dibuka Oleh BKN Karena Kalau Seandainya Bapak Ibu Tidak Melakukan Pemutahiran Data Itu Konsekuensinya Seluruh Proses Kepegawaian Itu Menjadi Akan Terhambat Atau Bahkan Tidak Bisa Diproses Sama Sekali Misalnya Untuk Proses Kenaikan Pangkat Hingga Nanti Mungkin Proses Pensiun Itu Akan Menghambat Semuanya Karir Kemudian Proses Mutasi Itu Tidak 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 Diproses Oleh BKN Seperti Itu Mengingat Pentingnya Hal Tersebut Kami Mohon Bapak Ibu Untuk Segera Melakukan Login Dan Aktivasi Jadi Jangan Takut Jangan Ragu-ragu Silahkan Bila ada Kesulitan Bisa Menghubungi Kepegawaian Nanti Kalau Kami Tidak Bisa Menyelesaikan Kami Akan Sampaikan Juga Atau Konsultasikan Ke Admin Terakhir Untuk Pemutahiran Data Permajaan Data Mungkin Nanti Mohon Izin Juga Kalau Sudah Ada Karena Itu Saya Lihat Sepertinya Sangat Amat Apa Ya Aplikasinya Agak Membingungkan Terutama Kalau Harus Nginput Mengunggah Dokumen Mungkin Dari Bapak Ibu Nanti Akan Ada Kebingungan Semoga Nanti Kita Ada Waktu Nanti Akan Kami Sosialisasikan Kembali Bagaimana Pemutahiran Data Itu Seandainya Nanti Dari BKN Akses Itu Sudah Dibuka Mungkin Kiranya Tidak Banyak Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Nanti Ada Sumber Kedua Juga Menyampaikan Materi Terima Kasih Banyak Atas Waktu Dan Perhatian Dari Bapak Ibu Terima Kasih Atas Perhatian Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masa Den Sudah Terima Kasih Ibu Ika Atas Pemamparan Materinya Semoga Bermanfaat Kita Semua Selanjutnya Yaitu Pemamparan Materi Oleh Bapak Gatut Ekonor Matio SS Waktu Dan Tempat Kami Persilah Terima Masa Den Bapak Pimpinan Kepala BPCB Provinsi Jawa Tengah Ibu Ibu Kasih Tata Usaha Pejabat Penang jawab Substansi Teman-teman Semua Yang kami Hormati Dan kami Banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Monggo langsung Saja Dibuka Paparanya Mas Aden Jadi Teman-teman Untuk Materi Apal Padi hari ini Kami Ditugasi Untuk Menyampaikan Tentang Pelaporan Dan Perjalanan Dinas Untuk Diketahui Ini Materi Ini Terkait Dengan Agenda Besar Kita Agenda Besar Kantor Kita BPCB Provinsi Tengah Itu Dalam Dalam Rangka Pembangunan ZIWBK Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Ini Salah Satu Yang Perlu Salah Satu Sektor Yang Perlu Kita Perbaiki Itu Adalah Di Sektor Pelaporan Dan Perjalanan Dinas Ini Dua-duanya Biar Judulnya Seolah Ada Dua Pelaporan Dan Perjalanan Dinas Tapi Dua-duanya Adalah Satu Tema Pelaporan Meliputi Pelaporan Kegiatan Maupun Pelaporan Sebagai Salah Satu Keluaran Dari Setiap Kali Kita Melaksanakan Perjalanan Dinas Jadi Jadi Kami Mulai Dari Yang Pertama Adalah Kenapa Yang Namanya Pelaporan Baik Kegiatan Maupun Dibetan Dinas Itu Penting Karena Ada Tiga Manfaat Yang Dituntut Dari Suatu Lembaga Pemerintah Tentang Pelaporan Yang Pertama Itu Adalah Manfaat Akuntabilitas Maksudnya Adalah Manfaat Pertahun Zaban Karena Pelaporan Itu Baik Dari Pelaporan Kegiatan Maupun Dinas Itu Dua-duanya Merupakan Bukti Pertanggungjawaban Baik Dari Sisi Anggaran Jadi Pelaksanaan Anggaran Atau Alokasi Dan yang Dikenakan Dan Setelah Likus Bagi Bukti Kinerja Kegiatan Apa Hasilnya Apa Outputnya Apa Manfaat Dari Kegiatan Dan Perjalanan Dinas Yang telah Dilakukan Kemudian Yang Kedua Pentingnya Pelaporan Adalah Karena Ada Manfaat Evaluasi Yang Seharusnya Bisa Diberikan Ada Dua Hal Inspiratif Itu Artinya Dari Segala Bentuk Laporan Baik Itu Dari Laporan Giatan Dan Laporan Jalanan Dinas Itu Mempunyai Manfaat Sebagai Suatu Bahan Atau Suatu Sumber Informasi Dan Data Yang Semestinya Itu Kalau Dibaca Diolah Ditelah Dan Sebagainya Itu Akan Memunculkan Banyak Sekali Pemikiran Pemikiran Baru Ide-ide Gagasan Dan Sebagainya Untuk Kedepannya Itu Bisa Terlaksana Dan Menghasilkan Hasil Yang Lebih Baik Manfaat Instruktif Itu Manfaat Instruktif Itu Salah Satu Yang Yang Perlu Kita Cermati Karena Selama Ini Kami Mendapat Seikit Gambaran Bahwa Kemungkinan Besar Sebagian Besar Hasil Laporan Terutama Yang Dari Perjalanan Dinas Itu Belum Termanfaatkan Secara Maksimal Atau Optimal Untuk Menyusun Rencana Kegiatan Baik Rencana Kegiatan Tahun Ini Tahun Berjalan Maupun Yang Akan Datang Nah Ini Nanti Yang Perlu Kita Pikirkan Manfaat Instruktif Itu Artinya Tindak Lanjut Yang Perlu Dilakukan Berdasarkan Rekomendasi Atau Kesimpulan Dari Suatu Laporan Baik Dari Laporan Giatan Maupun Perjalanan Dinas Dan Yang Ketiga Manfaat Pelayanan Publik Yang Pernama Dukatif Karena Kita Tahu Sendiri Banyak Sekali Pemangku Kepentingan Maupun Masyarakat Yang Memanfaatkan Atau Membutuhkan Informasi Dan Data Dari Laporan Yang Telah Dilakukan Jadi Itu Kebanyakan Ada Di Perpustakaan Tapi Bisa Jadi Ada Juga Yang Masih Berada Di Masing-masing Unit Pokja Urusan Atau Mungkin Bahkan Masih Tersimpan Di Laptop Atau Komputer Pribadi Masing-masing Memori Kolektif Itu Adalah Bukti Dari Kinerja Kantor Dari Tahun Ke Tahun Ini Kerangkanya Itu Berkesinambungan Tidak Nyuntuh Tahun Ini Tahun Sebelumnya Tapi Sepanjang Berdirinya Kantor Purbatala Ini Sebenarnya Laporan Itu Merupakan Memori Kolektif Yang Menjadi Bukti Sekaligus Menandakan Eksistensi Kantor Kita Nah Berdasar Pentingnya Laporan Baik dari Laporan Tidak Laporan Sekaligus Mengampu Tiga Manfaat Yang Tadi Kami Sebutkan Itu Selanjutnya Juga Laporan Perlu Dikelola Minimal Itu Dilakukan Pendokumentasian Dan Pengarsipan Yang Baik Dan Selanjutnya Dilakukan Pengelolaan Dan Integrasi Pengelolaan Integrasi Itu Adalah Hasil Akhirnya Yang Kita Harapkan Semua Laporan Baik dari Kegiatan Kegiatan Dinas Itu Dapat Diklasifikasikan Ditemukan Benang Merahnya Dilakukan Penelusuran Hubungan Satu Dengan Yang Lain Sehingga Itu Menghasilkan Suatu Manfaat Terutama Manfaat Inspiratif Dan Instruktif Yang Terpadu Sehingga Menjadi Bahan Yang Cukup Berharga Untuk Pengambilan Kebijakan Pengambilan Keputusan Maupun Penyusunan Rencana Kegiatan Lanjut Mas Aden Mas Aden Tolong Dilanjut Setelah Kita Tahu Tentang Pentingnya Laporan Yang Harus Kita Buat Maka Yang Perlu Kita Lakukan Membangun Budaya Laporan Yang Lebih Baik Di Sini Dengan Memperhatikan Berbagai Permasalahan Yang Ada Sebetulnya Kita Butuh Inovasi Untuk Membangun Budaya Laporan Yang Lebih Baik Yang Pertama Itu Untuk Memudahkan Dan Mempercepat Penyusunan Verifikasi Dan Validasi Pelaporan Dan Yang Kedua Memudahkan Akses Terhadap Pelaporan Yang Ketiga Memadukan Dan Mengintegrasikan Laporan Terutama Yang Maksud Disini Adalah Berbagai Macam Data Dan Informasi Dari Satu Laporan Dan Laporan Yang Lain Itu Benar-benar Ada Suatu Pengelolaan Yang Terpadu Yang Memudahkan Jika Nantinya Digunakan Sebagai Bahan Untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan Maupun Penyusunan Rencana Yang Kedua Yang Dibutuhkan Adalah Membangun Pola Pikir Dan Perilaku Antara Lain Jadi Beda Dengan Era-era Dulu Kalau Masih Sering Laporan Itu Dulu Sekarang Tidak Tidak Begitu Laporan Itu Punya Pertanggungjawaban Akuntabilitas Ada Sebagai Bahan Evaluasi Maupun Untuk Bahan Pelayanan Publik Jadi Harus Dibuat Dan Disusun Dengan Baik Dan Benar Kemudian Untuk Untuk Seluruh Pegawai Tanpa Kecuali Karena Hakikatnya Laporan Itu Menyertai Setiap Selesainya Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Setiap Orang Untuk Setiap Bagian Dalam Suatu Tim Kegiatan Maupun Kegiatan Rutin Di Kantor Sehari-hari Syaratnya Yang Kita Butuhkan Yang Selama Ini Mencorminkan Suatu Problem Tolong Pekerjaan Menulis Itu Diterima Dan Disukai Jangan Dihindari Apalagi Direndahkan Karena Pekerjaan Menulis Itu Nanti Kedepannya Itu Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Itu Harus Diterima Itu Ada Suatu Bentuk Rutinitas Yang Harus Dilakukan Dan Yang Ketiga Hargailah Laporan Karena Itu Kalau Pendapat Satriba Di Laporan Itu Bukan Bukan Suatu Hasil Kerja Hasil Giatan Tapi Suatu Karya Dimana Di Dalamnya Apalagi Untuk Penyusun Itu Sudah Melalui Berbagai Macam Proses Mengulah Kemudian Mensintesis Kemudian Cross Satu Dengan Yang Lain Itu Bukan Suatu Pelajaran Yang Mudah Dan Oleh Karena Itu Hargailah Laporan Laporan Bukan Alat Untuk Mengesahkan Untuk Menarik Anggaran Untuk Pencaran Dana Untuk Menahannya Sebenarnya Menandai Kegiatan Sudah Selesai Tidak Itu Kalau Kita Tidak Menghargai Laporan Dan Kalau Itu Masih Tetap Kita Anug Jangan Disalahkan Laporan Kita Itu Tidak Tidak Akan Maju Baik Secara Ketepatan Waktu Maupun Kualitas Dari Isi Laporan Itu Berikutnya Adalah Ditanamkan Pada Masing-masing Dari Kita Masing-masing Sebagai Pegawai Laporan Itu Manfaatnya Abadi Termasuk Juga Pertanggabannya Anggap Misalnya Kita Besok Sudah Pensiun Tapi Apa Apa Yang Dulu Pernah Kita Buat Dalam Laporan Yang Pernah Kita Berikan Segala Informasi Dan Data Laporan Itu Pertanggabannya Itu Mungkin Tidak Selesai Kita Pensiun Mungkin Masih akan Terus Jangan Lagi Bisa Kita Ditanya Kita Bisa Diminta Konfirmasi Klarifikasi Dan Sebagainya Oleh Generasi Penerus Kita Yang Bisok Bekerja Di Kantor Berbakala Kita Kan Usi Apa Kantor Kita Usianya Dan Kesinambungannya Itu Pastinya Lebih Lama Dari Masing-masing Dari Kita Terlebadi Kemudian Ketanamkan Pola Pikir Dan Perilaku Kreatif Dan Inovatif Dalam Menyusun Atau Membuat Laporan Laporan Bisa Jadi Tidak Perlu Pajam Tidak Perlu Tebal Singkat Padat Informatif Itu Mungkin Yang Lebih Penting Dan Syarat Untuk Mencapai Masalah Itu Tidak Lain Kreatif Dan Inovatif Lanjut Mas Aden Nah Ini Yang Selama ini Sederhana Tapi Mungkin Terlupakan Laporan Itu Dibuat Untuk Dibaca Dan Dimanfaatkan Jadi Jangan Pernah Berpikir Laporan Itu Dibuat Hanya Untuk Kepentingan Pada Saat Ini Pada Era Kita Dimana Kita Sedang Terlibat Dimana Kita Yang Laksanakan Tapi Itu Juga Punya Manfaat Yang Berkesinambungan Kita Tidak Akan Pernah Tahu Tahun Tahun Depan 10 Tahun Kedepan 15 Tahun Kedepan Itu Pastinya Ada Kemungkinan Siapapun Merasa Berkepentingan Untuk Atau Terkait Dengan Laporan Yang Sudah Kita Buat Intinya Karena Dibuat Untuk Dibaca Dan Dimanfaatkan Maka Ini Silahkan Mas Aden Penutup Halaman Yang Terakhir Maka Mari Kita Bangun Budaya Membaca Dan Menulis Yang Lebih Baik Hasil Yang Akan Dicapai Yang Kita Harapkan Kalau Kita Berhasil Membauen Budaya Membaca Dan Menulis Yang Lebih Baik Tanpa Kecuali Untuk Seluruh Pegawai Itu Adalah Kantor Kita Maju Profesionalisme Kita Meningkat Manfaat Berkelanjutan Akan Terpenuhi Masing-masing Dari kita Pribadi Punya Memori Jabatan Kita Punya Bukti Yang Abadi Bahwa Kita Pernah Existen Kita Pernah Dalam Kegiatan Dan Dalam Setiap Karya Kemudian Pribadi Kita Sebagai Insan Pembelajar Itu Akan Terasah Karena Membaca Dan Menulis Itu Tidak Lain Adalah Proses Pembelajaran Dan Yang Terakhir Adalah Terbentuknya Pegawai BPCP Profisi Jawa Tengah Yang Kreatif Dan Inovatif Masih Banyak Lagi Yang Yang Bisa Dikembangkan Tapi Kami Kira Cukup Selamat Bekerja Jangan lupa Prokes Ketat Di Semua Lining Silahkan Masa Den Saya Kembalikan Baik Terima kasih Atas Pemamparan Materinya Tak Datuk Terima kasih Kembali Untuk Semua Materinya Dari Pembina Acara Semoga Apa Yang Disampaikan Oleh Para Pembina Acara Tadi Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Bisa Memotiviasi Kita Untuk Bekerja Lebih Baik Demi Memajukan Nama Besar Dari Balai Pelestarian Jaga Budaya Profisi Jawa Tengah Sebelum Saya Mengakhiri Apel Pagi Pada Pagi Hari Ini Alangkah Baiknya Kita Berdoa Menurut Agama Dan Keperjaan Masing-Masing Berdoa Mulai Doa Selesai Baik Demikian Apel Pagi Pada Hari Ini Mohon Maaf Apabila Saya Selaku Membawa Acara Banyak Kekurangannya Karena Saya Sendiri Juga Ada Keterbatasan Dalam Memu Mohon Maaf Pasal-pasalnya Selamat Beraktifitas Kembali Jangan Lupa Untuk Menerapkan Protokol Kesehatan Selalu Menjaga Kesehatan Selalu Berpositif Thinking Dan Semoga Pandemi COVID-19 Yang Ada Di Negeri Indonesia Tersinta Ini Dan Di Seluruh Dunia Segera Berakhir Dan Kita Bisa Beraktifitas Kembali Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekedar Mengatkan Kembali Bapak Ibu-Ibu Untuk Mengisi Link Absen Yang Ada Di Kolom Terima kasih Selamat Den Besok Jadi MC Den HP Generasi Generasi Menerusnya Pak Gatut Tenang Baik Apa Itu Training Ke tempatnya Mas Bagus Training Pranotot Soro Tapi Ada salah Gatut Ekon Nur Mantio Tidak 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 Dari Situ Baru Baru Tau Mas Agen Pengagumnya Sentira Nur Mantio Tidak Maaf Tidak 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 Maaf Pak Soekron Tidak 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 Awal Pembukaan Tidak Menyebut Pak Soekron Karena Saya Tidak Ngecek Di Partisipan Belum Masuk Salam Untuk Teman-teman Semua Semua Tersehat Sampai Tersehat Terima kasih.